Terima kasih, Anda masih bersama kami di spesial talk show Peluang dan Tantangan Ekonomi Syariah Tahun 2020. Dan kami juga mengundang Anda, Pak Mirsa, untuk bergabung bersama kami di line telepon 024-3569-73 kali. Pak Aris, tadi Pak Nanung sudah menjelaskan apa yang dilakukan Bajatan Syariah untuk memberikan literasi kepada masyarakat. Talk show dari sekolah, kemudian instansi. Nah, cukupkah Pak Aris? Baik, sebenarnya kami sudah melakukan beberapa promosi dan pemasaran. Salah satu yang kami lakukan beberapa waktu lalu, kami melakukan FGD dengan menyasar ke beberapa pengusaha-pengusaha besar. Dan kemarin FGD-nya itu beberapa waktu lalu sudah sangat berhasil. Jadi, selain pengusaha besar, ada akademisi, ada juga praktisi masyarakat umum, media, dan lain-lain. Jadi, semua hal ini dilibatkan? Semua hal ini kami libatkan. Ternyata, dari hasil FGD itu, ditarik kesimpulan. Memang pengetahuan masyarakat dan beberapa pengusaha ini terhadap perbankan syariah itu kurang. Nah, ternyata sesudah kami melakukan FGD, respon mereka itu sangat luar biasa. Karena pertanyaan-pertanyaan, diskusi itu muncul dan sangat hangat. Apa saja pertanyaan dari? Pertanyaannya dari mereka ternyata salah satunya. Tidak tahu kalau umamanya bank jahat yang syariah ya, itu membiayai proyek-proyek infrastruktur pemerintah. Jembatan, jalan, tol, dan lain-lain. Ternyata kami bisa membiayai pembiayaan gedung, high-grade building, dan pembiayaan-pembiayaan yang jangka panjang gitu. Nah, pengusaha-pengusaha besar konstruksi contohnya itu, itu juga kaget. Oh, ternyata bank jahat yang syariah punya produk itu kan. Tahunya adalah produk tentang tabungan haji, umroh, dan pembiayaan yang kecil. Tidak ada pembiayaan yang besar. Tahunya dari pengusaha-pengusaha besar. Nah, FGD kemarin alhamdulillah sudah berlangsung dan alhamdulillah juga beberapa perusahaan-perusahaan besar ya, itu menjadi nasabah kami. Sesudah melakukan FGD itu, kami berikan informasi, kami berikan pengetahuan, dan akhirnya mereka mantep untuk pindah dan menjadi nasabah bank jahat yang syariah. Tentunya itu bukan akhir ya Pak Aris. Itu bukan akhir. Tahun 2020 menanti, apa saja nantinya program tahun 2020 yang akan dilakukan? Ya, program 2020 pastinya program-program sudah kami siapkan. Di antaranya salah satunya melakukan beberapa literasi, menyasar ke semua segmen. Kalau tadi Pak Nanung menyampaikan pendidikan, terus apa namanya, kesehatan, dan lain-lain. Jadi nanti semua segmen itu, baik retail maupun pembiayaan menengah dan atas, kami akan bidik. Tidak tertutup kemungkinan nanti juga kami bekerja sama dengan beberapa lembaga-lembaga lain yang memang mempunyai visi untuk meningkatkan kemampuan literasi keuangan syariah, khususnya perbankan syariah. Nah, masyarakat ini kan mungkin kemarin beberapa waktu lalu pasti akan berpikir hanya untuk umat muslim. Tetapi nasabah kami, tidak banyak itu, banyak sekali, mohon maaf, banyak sekali yang non-muslim gitu. Jadi harus di garis bawah ya, garis bawah ini bukan untuk umat muslim saja. Iya, mungkin sekitar 30-40an persen itu adalah nasabah yang non-muslim. Dan mereka-mereka ini menggunakan produk-produk perbankan syariah, khususnya perbankan syariah. Jadi, masyarakat ini perlu kita berikan edukasi dan pemahaman bahwa bisnis perbankan syariah ini sangat beragam dan mempunyai banyak pilihan manfaat untuk usaha maupun untuk literasi keuangan pendidikan dan lain-lain. Mungkin itu yang kami sampaikan. Oke, saya bergeser ke Pak Nanung. Pak Nanung, kalau tadi Pak Adi sudah menjelaskan apa saja strateginya untuk mensyariahkan di masyarakat ini. Bagaimana masyarakat terliterasi secara maksimal begitu ya. Sebenarnya kendalanya sendiri apa Pak Nanung? Untuk kendala literasi, memang yang pertama memang mungkin kami sedikit menambahkan, mungkin dari pihak bank syariah sendiri memang selama ini untuk masalah edukasi memang sedikit kurang dibandingkan dengan perbankan konvensional. Jadi perbankan konvensional dirasa lebih masif begitu? Ya, lebih masif. Itu mungkin ada hubungannya dengan skop usaha kami yang memang belum sebesar perbankan konvensional. Kemudian selanjutnya, untuk tadi Pak Aris kami menambahkan bahwa akhir-akhir ini kami juga lebih menjalin silaturahmi kepada pemerintah daerah, baik kota maupun provinsi untuk lebih mengarahkan ke perbankan syariah. Jadi perkembangan terakhir untuk kemarin tunjangan di guru Madin, Madresa Dinia maupun Ustadz maupun di pondok-pondok pesantren, sekarang untuk penyaluran tunjangannya bisa melalui bank syariah. Termasuk juga pengelolaan dana BOS di yayasan-yayasan Islam berkat silaturahmi yang kami jalin, sekarang juga sudah melalui perbankan syariah juga. Baik, jadi semakin komplit ya. Ada sekolah-sekolah, kemudian instansi, pembisnis, dari akademisi, kemudian pemerintah kota dan pemerintah daerah begitu ya. Pak Aris, untuk keberadaan perbankan syariah sendiri, tadi dikatakan Pak Ranung bahwa perbankan konvensional ini lebih masif. Nah perbankan syariah ini sedikit lambat. Nah nanti di tahun 2020 seperti apa? Supaya bisa membalap perbankan konvensional Pak Aris, kira-kira strategi apa yang dilakukan? Strategi yang pertama mungkin, satu kami melakukan promosi lewat media salah satunya TVKU ini. Nah dengan acara seperti ini masyarakat kan tahu dan teredukasi. Strategi yang selanjutnya yaitu adalah karena dengan melakukan memperbanyak MOU-MOU. Karena selama ini MOU-MOU di perbankan syariah ini marketnya berbeda dengan konvensional, terbatas. Nah dengan melakukan semakin banyak MOU maka semakin banyak cara untuk mendapatkan banyak nasabah. Karena kalau semakin sedikit MOU, nanti kami tidak bisa bergerak dan bekerja sama secara maksimal karena belum dilakukan MOU kan gitu. Karena MOU itu sangat penting sebagai gerbang masuk untuk nanti kami masuk ke bisnis-bisnis tertentu itu. Yang selanjutnya kami nanti bekerja sama dengan instansi-instansi lembaga keuangan yang non perbankan juga. Nah contohnya di Basnas Jawa Tengah ini kan beberapa punya program. Kan kami kebetulan bersinergi juga dengan MUI, Basnas itu dan lain-lain itu, BWI. Nah nanti kami juga akan bekerja sama dengan lembaga-lembaga yang saya sebutkan tadi itu. Karena itu merupakan corong kita untuk media promosi ke depannya. Karena kalau mamanya tidak melakukan masuk ke lembaga-lembaga yang kayak MUI, Basnas itu akan sulit. Karena beliau-beliau ini kan pemimpin-pemimpinnya mempunyai pengaruh. Yang besar ulama-ulama yang kaos ya, yang mumpuni, yang disegani oleh masyarakat sehingga mempunyai pengaruh. Nah mempunyai pengaruh ini diharapkan masyarakat itu dengan sosialisasi kami melakukan berdekatan ke ulama-ulama yang berpengaruh itu. Diharapkan pengikut-pengikutnya, santri-santrinya itu juga ikut, terpengaruh oleh ulama-kiyai yang disegani itu. Oke, jadi beragam strategi sudah disiapkan nanti di tahun 2020 termasuk merapat ke MUI. Nah apakah keberadaan perbankan syariah ini tidak mengganggu perbankan konvensional dengan cara sedikit menggeser keberadaan bank konvensional? Kita akan berada di segmen berikutnya. Pemirsa, tetaplah bersama kami dalam special talk show. Terima kasih telah menonton!